Intro Pengen orang biarkan ikan cepat besar Oke Nah kalau di lohan itu malah sebetulnya kebalikan Kalau bisa di lohan kita misalkan selain kasih makan juga dipuasakan Dipuasakan? Apa ya jangan dipercepat pertumbuhannya? Ya, karena nanti jadi gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Kembali lagi di channel saya Veno Andrian Nohan Channel Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, riski yang halal dan tentunya kemudahan dalam segala urusan Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan cacing sutra Untuk lohan kamfa klasik yang ada di samping saya ini Jadi disini saya barusan beli cacing sutra hidup ya Nanti disini saya akan berikan cacing sutra yang barusan saya beli dari toko akuarium yang ada di daerah tempat tinggal saya Jadi nanti ikan kamfa klasik saya ini saya akan berikan cacing sutra Apakah dia mau saya berikan cacing sutra hidup Karena untuk belakangan ini dia saya berikan pelet, cacing beku dan beberapa kali udang Karena disini saya masih progres untuk warnanya Jadi saya berikan udang dan cacing beku Bertujuan untuk menebalkan bodi dan memaksimalkan warna merah Pada lohan kamfa klasik ini Tetapi belakangan ini saya berikan Tidak ada efek yang berarti Untuk kamfa klasik ini ketika saya berikan udang dan cacing beku Artinya tidak bisa muncul warna merah lagi Seperti waktu dia berukuran Saiz kecil ya Artinya di ukuran segini Warna sudah tidak bisa maksimal Walaupun saya paksakan menggunakan udang Padahal udang juga bisa untuk membantu Memaksimalkan warna pada Ikan lohan khususnya Memang saya berkali-kali bilang kepada kalian semua bahwa Saya masih penasaran dengan Karakter kamfa klasik yang seperti ini Karena ini sangat sulit sekali ya Untuk di progres artinya Ini sampai berukuran besar pun Dia berangsur bertahap Warnanya hanya seperti ini Dan dia tidak ada perubahannya signifikan Dan hanya perubahan pertumbuhan bodi Dan ukuran saja semakin besar dan semakin tebal Tetapi untuk warna Dia stay di warna yang seperti ini Dan disini saya masih penasaran Bagaimana memaksimalkan Warna pada kamfa klasik ini Menggunakan pakan-pakan alami Ataupun pakan-pakan buatan Baik itu pelet dan lain sebagainya Tetapi tidak ada perubahan apapun Nah sebenarnya ada alternatif terakhir Nanti kita bisa gunakan Pregnil atau ovaprim ya Untuk memaksimalkan Baik warna jenong dan lain sebagainya Nah tetapi itu pilihan terakhir saya Karena disini Saya ingin membuktikan Penggunaan pakan alami Dan palet-palet buatan Apakah dia ngefek pada kamfa klasik ini Nah sekarang baru saya treatment Baru saya mau coba Berikan cacing sutra hidup Kepada kamfa klasik ini Oke bosku Jadi ini cacing sutra yang sudah saya bersihkan Dan sudah saya bilas berkali-kali Nah penampakannya seperti ini ya Tuh Dia hidup ya Nah kita berikan cacing sutra ini Secukupnya saja Sesuai ukuran ikan kalian Jadi jika ikan lohan kita sudah sebesar ini Ya paling tidak kita berikan Agak banyak ya Untuk ikan sebesar ini Nah kalian gak perlu khawatir Karena saya rasa cacing sutra ini Tidak ada efek yang begitu fatal Terhadap ikan kalian Yang jelas kalian pastikan Cacing sutra ini benar-benar bersih Dari minyak dan kotoran Sehingga aman untuk lohan kalian Yuk kita langsung saja berikan ya Kepada ikan kamfa klasik ini Apakah dia mau memakan cacing sutra ini Oke kita berikan secukupnya saja ya Anggap saja ini sekitar Satu kotak kecil Cabek ya Oke apakah dia mau Oke Nah teman-teman lihat ya Kita kasih dua Segini ya Kita kasih dua sendok teh Oke bosku kita lihat Apakah kamfa klasik ini Mau memakan cacing sutra hidup ini Oke dan ternyata dia mau makan ya Nah ini cacing sutra saya berikan Baru pertama kali di kamfa klasik saya bosku Jadi sebelumnya saya belum pernah berikan cacing sutra ini Karena memang beda ya Antara cacing sutra Dengan cacing beku ya Kalau cacing beku itu Kebanyakan berasal dari cacing darah ya Artinya beda bahannya Dan cacing sutra ini Adalah cacing sutra yang didapat Dari got atau selokan Dan biasanya Kalau cacing beku itu Berasal dari cacing darah Yang didapat dari Hasil ternakan Dan lain sebagainya Nah ini kita lihat Dia mau makan Cacing sutra hidup Yang saya berikan Nah cacing sutra hidup ini Ini bisa kalian gunakan Untuk alternatif pengganti cacing beku dan udang Bagi kalian yang tidak memiliki kulkas Ataupun bagi teman-teman Yang tidak memiliki freezer di rumah kalian Teman-teman bisa gunakan cacing sutra hidup ini Nah cacing sutra hidup ini Coba teman-teman cari di toko-toko Sekitar rumah kalian Apakah ada yang jual Biasanya sih Di setiap toko Akwarium atau toko ikan Dia menyediakan cacing sutra hidup Nah ini bisa kalian gunakan Sebagai alternatif kalian Ketika kalian tidak memiliki freezer Untuk membekukan cacing beku atau udang Nah untuk manfaat cacing sutra ini Saya rasa sama dengan cacing beku Karena disini juga tingkat proteinnya sangat tinggi Yang penting Yang kalian harus perhatikan Jangan terlalu banyak memberikan cacing sutra Dan pastikan cacing sutra ini harus bersih dulu Karena biasanya Kenapa banyak teman-teman bilang bahwa Cacing sutra itu bisa menyebabkan barefoot Nah biasanya barefoot disebabkan karena Keadaan cacing sutra yang tidak bersih Atau masih bercampur dengan Sisa-sisa makanan atau pasir dan lain sebagainya Sehingga itu dapat mengganggu pencernaan ikan lohan kalian Nah solusinya jika kalian ingin lohan kalian aman Diberikan cacing sutra ini Teman-teman harus pastikan benar-benar bersih Itu pesan saya Jadi teman-teman bisa gunakan cacing sutra ini Sebagai pengganti cacing beku Ataupun udang Di rumah kalian yang tidak memiliki freezer ataupun kulkas Nah untuk mengenai perawatan dan pemberian pakan pada ikan lohan yang bagus Di sini juga Pak Ari Barakuda menyampaikan informasi Bagaimana cara memberikan perawatan Dan bagaimana cara memberikan pakan yang bagus untuk lohan Sehingga lohan bisa berkembang dan bertumbuh secara baik Yuk kita simak informasi dari Pak Ari Barakuda Kawatan itu penting Jadi kadang salahnya Bukan salahnya ya Bukan kesalahan ya Sebetulnya kepengen orang biarkan ikan cepat besar Oke Nah kalau di lohan itu malah sebetulnya kebalikan Kalau bisa di lohan kita usahakan Selain dikasih makan juga dipuasakan Dipuasakan Tapi jangan dipercepat pertumbuhannya Ya Karena nanti Jadi gini Kalau pada saat progres Entah itu kepala atau badan Itu pasti mampu ada kalah salah satunya Entah kepala yang kalah atau badan yang kalah Mana yang mau kita dulukan Atau warna Atau warna Biasanya kalau warna mengikut Oh mengikutin dari pertumbuhan bodi Pertumbuhan segala macam Ya dari pakan itu nanti warna bisa-bisa alas segini Dan dia semua kembali lagi Ke genetik ya Genetik Jadi dari genetik 80% kembali lagi ke genetik Artinya kalau memang genetiknya bagus Kita gak perlu khawatir untuk warnanya Ketika masih di progres Dia belum muncul ya Betul Tinggal yang penting fokus ke pertumbuhan bodi Bodi Bodan Jenung Kepala Sama mutiara mungkin ya Betul Mutiara Nah itu ya Teman-teman jadi kalau Teman-teman punya ikan lohan yang diperges Jangan khawatir untuk warna Nanti dia akan mengikuti gitu ya Pak ya Ya terus Secara pakan Secara pemberian pakan Itu juga berpengaruh Pemberian pakan berpengaruh ya Artinya harus kombinasi ya Pak Selain kombinasi Terus dalam satu kali Katakanlah dalam satu hari Kita kembali lagi kepada orangnya Apakah dia bisa punya waktu lebih banyak atau enggak Kalau dia punya waktu lebih banyak Lebih bagus untuk makan ikan itu sedikit tapi sering Sedikit-sedikit tapi sering Jadi dibanding kali makan Banyak Ya Artinya lebih cepat diselap ya Buat pertumbuhan kepala badan itu nanti akan kelihatan lebih bagus Kedua Ikan yang terlalu banyak makan Baik itu makan kombinasi atau segala macam Sepengalaman saya Nah efek negatif Efek negatifnya ada yang orang bilang sebagian berput Oke Jadi banyak efek negatifnya ya Kemudian nanti hold in the head Hold in the head Karena mungkin karena makanan sisai Makanan sisai dan kode ini yang tinggi yang belum sempat diolah sama dia Ini bisa menjadi masukan buat teman-teman nih Bagus sekali Oke bosku Saya kira itu Kurang lebihnya saya mohon maaf Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan Yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like-nya Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like ini Dan jika kalian ada yang belum jelas Teman-teman bisa isi di kolom komentar Saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Denong dari Yogyakarta Bye-bye